Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatis dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran dengan tema seputar Tartil, Tajwid, Tilawah, Tahsin, dan Naghom dalam Naji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, kembali lagi bersama saya, Layli Rizki Amalia dalam program Ngaji di RRI. Pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan membaca Al-Quran Jus 30, tepatnya di surah Al-Insyukov, surah Al-Infitor, dan surah Al-Mutafifin, masih pada irama rosta, irama yang ceria, irama yang semangat. Biasanya kalau dalam Tilawatil Quran, itu irama ros kita pakai untuk ayat-ayat yang memang untuk memberikan semangat. Jadi, irama-irama Al-Quran ini sebenarnya tidak hanya nada-nada saja yang kita iramakan, tapi alangkah lebih bagusnya, iramanya kita sesuaikan dengan ayat yang kita baca. Ketika ayat yang kita baca berisi tentang peringatan atau semangat, itu bagusnya kita pakai irama rosta. Demikian juga irama-irama yang lain. Mari kita baca bersama, silakan dibuka surah Al-Infitor, dan surah Al-Mutafifin, dengan irama rosta. A'udhu Billahi Minash Shayqanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Inna al-abrara lafi na'im Wa inna al-fujjara lafi jahim Yaslawunaha yawmaddeen Wama hum anhaa bighaibin Wa ma adraka ma yawmuddeen Summa ma adraka ma yawmuddeen Yawma la tamliku nafsun linafsi shay'a Wa al-amru yawma izin lillah Bismillahirrahmanirrahim Wailun lil mutafifin Al-lazina izak talu ala annas yastawfoon Wa iza kaluhum au wazanuhum yukhsirun Al-la ya zunnu ulai ka annahum mab'usun Li yawmin al-azim Yawma yakumu al-nasu li rabbi al-alamin Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَسِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ أَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ عَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمُ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمُ يُسْقَوْنَ مِرْحِيقٍ مَخْتُومٌ خِتَابُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَمَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِنَ ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Saudara pendengar Proas 1 RRI Malang yang dirahmati Allah baru saja kita baca bersama Surah Al-Infitor dan Al-Mutoffifin dengan menggunakan Irama Rostah Untuk selanjutnya kita akan belajar bersama mengupas kembali Tajwid khususnya pada hukum Mim Tajdid dan Non-Tajdid dan juga Mim Sukun Pastikan selalu bersama kami saya akan kesegera kembali sesaat lagi Ngaji di RRI Masih bersama kami dalam program Ngaji di RRI Saudara pendengar Proas 1 RRI Malang kita lanjutkan belajar bersama tentang hukum-hukum Mim Tajdid dan Non-Bertajdid Pada pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah singgung bersama terkait apa itu bacaan Hunnah Bacaan Hunnah adalah bacaan ditahan atau menahan bacaan selama kurang lebih satu alif Prakteknya bisa dihitung dengan ketukan yaitu sebanyak dua ketukan cepat Gunnah adalah setiap huruf Mim Tajdid dan Mim Bertajdid Aslinya bacaan Hunnah itu berasal dari Mim Tajdid dan Non-Tajdid tersebut Namun pada aplikasinya ada hukum-hukum non-sukun dan tamin yang juga membutuhkan bacaan Hunnah Apabila bertemu dengan Non-Tajdid maka kita wajib membacanya dengan sedikit lebih lama Atau ditahan selama satu alif atau dua ketuk Contoh pada huruf atau bacaan Hunnah An-Nah Ketukan ketiga kita sudah melafalkan huruf Na atau bacaan Na Kita ulang kembali An-Nah 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 Seperti itu Kemudian ada Inna Ada lagi Inna Coba In-Nah 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 Ya Jadi setiap kali saudara pendengar membaca Al-Quran Dan menemukan huruf Nun bertajdid Dan juga Mim bertajdid Maka wajib menahan bacaan selama Satu alif atau dua ketuk Demikian juga pada Mim bertajdid Contohnya pada kata Amma Pada awal bacaan surah An-Naba Amma Yata Sa'alun Di sana ada Amma Mim bertajdid Maka kita harus membacanya dengan menahan selama dua ketuk Amma 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 Seringkali ketika sudah Anak-anak ketika sudah masuk ke dalam ayat yang panjang Itu seringkali lupa Maka tugas kita sebagai Orang tua atau juga pendidik Itu harus Tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bacaan anak-anak Agar selalu berhati-hati Jika ada Mim tajdid dan nun tajdid Harus dibaca dengung Atau ditahan selama Satu alif Contohnya pada Ayat Amma Yata Sa'alun Amma Yata Sa'alun Amma Yata Sa'alun Amma Yata Sa'alun Pada ayat kedua Ada nun tajdid Anin naba'il azim Anin naba'il azim Dan seterusnya Ada lagi kata summa Mim tajdid pada kata summa Pada ayat Pada ayat Ada pada surah Abasah Ya Dan ada lagi Mim ma Sama Jadi Lamanya bacaan guna Baik itu nun tajdid Ataupun mim tajdid Itu harus sama Ya ini satu alif Atau selama dua ketul Ya Itu untuk hukum mim Dan nun bertajdid Untuk selanjutnya adalah Hukum mim sukun Ya Hukum mim sukun Hukum mim sukun Dibagi menjadi tiga Yang pertama Adalah Izhar syafawi Yang kedua Adalah Izharom misli Atau biasanya kita kenalnya Dengan izharom mimi Yang ketiga Adalah ikhva syafawi Coba kita ulang Hukum mim sukun Itu dibagi menjadi Tiga macam Yang pertama adalah Izhar syafawi Yang kedua Izharom misli Dan yang ketiga Adalah ikhva syafawi Kita pelajari dulu Mulai dari yang pertama Yang ini Izhar syafawi Pada pertemuan awal Kita sudah belajar Tentang bacaan izhar Maka Pasti saudara pendengar Sudah tahu Dan faham Bahwa izhar Artinya adalah Jelas Betul sekali Izhar Artinya adalah Jelas Kalau izhar Halki Nah itu Apabila ada Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan huruf Hamzah Ha Kho Ain Khoin H Sebaliknya Jika Izhar syafawi Syafawi itu artinya Bibir Syafawi itu Bahasa Arab Yang artinya Kata dasarnya adalah Bibir Kenapa Dinamakan Izhar syafawi Karena yang bertemu Dengan huruf-huruf 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 Izhar Itu adalah Bukan nun sukun Yang bertemu Tapi Mim sukun Kalau nun sukun Bertemu Enam huruf izhar Itu namanya Bacaan izhar halki Namun Kalau izhar syafawi Itu adalah Apabila ada Mim sukun Bertemu Dengan Semua huruf hijai Kecuali Mim dan Ba Saya ulangi kembali Idhar syafawi adalah Apabila Ada huruf Mim sukun Bertemu dengan Semua huruf hijai Selain Mim Dan Ba Berarti ada Berapa huruf? Ada sekitar 26 huruf Namun Saudara pendengar Tidak perlu Menghafal huruf apa saja Yang penting Tidak bertemu dengan Mim Dan tidak bertemu dengan Ba Maka Bacaan tersebut Disebut bacaan Idhar syafawi Cara membacanya sama Dengan cara membaca Idhar halki Ini dibaca dengan Jelas Mari kita pelajari Pada ayat berikut Saya contohkan Dua huruf saja Misalnya ada Mim sukun Bertemu dengan Huruf ta Pada ayat Wa antum ta'lamuna Kita fokus Fokusnya pada Huruf Mim Wa antum ta'lamuna Bacaan yang kurang tepat Adalah seperti ini Itu adalah bacaan yang kurang tepat Karena disana ada menahan bacaan disana Ada bacaan yang terkesan ada dengungnya Padahal tidak Tidak boleh Karena ini adalah bacaan Idhar syafawi Yang tepat adalah seperti ini Wa antum ta'lamuna Langsung mengalir bacaannya Tanpa ditahan sedikitpun Wa antum ta'lamuna Silahkan kita baca bersama Satu, dua, tiga Wa antum ta'lamuna Seperti itu Di sini juga ada bacaan ikhfa Yaitu Mim sukun bertemu ta' Yang sudah kita pelajari sebelumnya Yang kedua adalah Misalnya ada Mim sukun bertemu ha' Dibaca jelas Contohnya pada kalimah A'layhim ha'afizuna A'layhim ha'afizuna Silahkan dibaca A'layhim ha'afizuna Sekali lagi A'layhim ha'afizuna Ya Itu adalah contoh Cara membaca bacaan idhar syafawi Untuk contoh-contoh lainnya adalah Ada banyak dalam Al-Quran Silahkan diteliti Diamati Dan dipraktekan Jangan sampai Ilmu tajwid yang sudah kita kuasai Itu tidak dipakai Maka hukumnya adalah berdosa Karena kita tahu bahwa Membaca Al-Quran Dengan tajwid yang benar Itu hukumnya adalah Wajib Saudara pendengar Pro Satu RRI Malang Yang berbahagia Demikian Materi kita Pada hari ini Dalam program Ngaji di RRI Sampai bertemu besok Di jam yang sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah mengikuti Pembelajaran Al-Quran Bersama para asatids Dari PPTQ Pusat Pembinaan Tilwatil Quran Yang membahas seputar Tartil, Tajwid, Tilawah, Tahsin, dan Nagom Dalam ngaji di RRI Pembelajaran Al-Quran